Intro Halo semua, selamat datang di acara podcast Diksi Dialog Kampus Unsri Kenalin aku Nurhaliza Lutfiap Putri, kalian bisa panggil aku Liza Aku dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya Hari ini kita bakalan membahas seputar tentang perencanaan karir dari mahasiswa berprestasi Universitas Sriwijaya Nah, kali ini aku gak sendirian aja nih, kali ini kita bakalan kedatangan narasumber hebat kita Yaitu ada Kak Yujin, halo Kak Yujin Halo Liza Boleh disapar lu nih Kak, para penonton di rumah nih Halo untuk semua penonton podcast Diksi yang merupakan mahasiswa unsri Semoga semua dalam keadaan sehat Oke, jadi Kak Yujin ini merupakan mahasiswa jurusan akuntansi ya Kak Angkatan 2020 Dan juga Kak Yujin ini merupakan mahasiswa berprestasi tahun 2023 Nah, sebelum kita masuk sesi ngobrol nih Kak Boleh nih Kak Yujin perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu nih Kak Oke, semuanya perkenalkan nama saya Ilgenia Laki-Laki Boleh dipanggil Io ataupun Yujin Kalau untuk produktivitas saya sekarang itu sebagai staff keuangan di PT Serasan Sekundang Sawit Mas Dan Ketua Laziswaf di Yasan Salam Insania Kayaknya Kak Yujin ini semangat banget ya di siang hari ini Pasti dong Gimana nih Kak perasaannya diundang di podcast Diksi Apalagi ini perdana ya Kak Kalau perasaan pasti sangat bangga ya Menjadi bagian dari salah satu yang dipercaya menjadi narasumber di podcast Diksi ini Ya harapannya dapat bermanfaat untuk para pendengar-pendengarnya Seperti itu Oke Boleh ya tepuk tangan dulu untuk Kak Yujin nih para penonton Oke, jadi Kak Yujin kan merupakan mahasiswa berprestasi ya Kak Kalau boleh tahu kompetisi apa aja sih yang udah Kakak capai nih? Kalau untuk berkenaan dengan kompetisi Ya jelas dengan background saya di ekonomi Menggeluti bidang Olimpiade ekonomi Itu yang pertama Nah yang kedua Akak juga aktif di bidang lomba desain Dan lomba debat Terakhir kemarin lomba debat di Kupang, Nusa Tenggara Timur Dan untuk Olimpiadenya terakhir di Olimpiade Sains Islamik di Posi Seperti itu Wah keren banget ya Kak Yujin Berarti udah sering keluar kota ya Kak kompetisi-kompetisinya gitu ya Wah emang gak salah nih Kak Yujin disebut sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Sriwijaya nih teman-teman semua Oke Dari sekian banyak prestasi yang Kakak capai Apa sih prestasi yang Kakak tuh butuh effort banget nih Kak untuk mencapai prestasi tersebut Kak? Kalau untuk prestasi yang membutuhkan effort itu Pasti prestasi yang sangat membanggakan ya kurang lebih ya seperti itu ya Dan itu adalah pemuda berprestasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 Karena untuk mencapai tersebut ya ada banyak sekali seleksi dan ada banyak sekali peserta tentunya yang mendaftar provinsi di Sumatera Selatan seperti itu Wah hebat banget ya berarti udah satu provinsi ya kalau banyak ya Kak Betul 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 Kalau gue tau nih kira-kira persiapan apa aja sih yang udah kakak siapin dari prestasi tersebut Serta tantangan yang kakak hadapin untuk mencapai prestasi tersebut tuh Kak? Oke kalau berbicara mengenai yang tadi ya konteksnya yang pemuda berprestasi Provinsi Sumatera Selatan Itu merupakan suatu ajang bagi pemuda di Sumatera Selatan Untuk mengekspresikan apa saja kontribusi yang sudah mereka capai Dan apa saja kontribusi yang sudah mereka sebarkan manfaatnya ke masyarakat Sumatera Selatan Nah tentunya kontribusi ini harus berkorelasi dengan background kita masing-masing seperti itu Nah kalau untuk di pemuda berprestasi kemarin itu aku mengusung proyek sosial Telisik atau Teras Belajar Asik Yang sekarang sudah bekerjasama dengan Dompedor Ava Sumsel Dan berhasil mengantarkan 57 anak bangsa ke PT Nimpian mereka Dan proyek ini gratis untuk pemuda di Sumatera Selatan Nah yang kedua ada juga namanya sedekah laksan Atau sedekah laporan keuangan dan desain Untuk UMKM-UMKM yang mau bertransformasi Yang tadinya pembukuannya masih lewat buku double polio Sekarang kita bertransformasi ke digital lewat Microsoft Office Dan lagi-lagi ini gratis seperti itu Nah atas kebermanfaatan dua proyek sosial inilah Saya dianugerahkan menjadi pemuda berprestasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 Wah hebat banget ya ternyata Kak Eugene ini bisa memberi Bisa memberi partisipasi yang bagus banget ya Kak Untuk di luar sana ya Kak Oke Ada gak sih Kak tantangan dan hambatan pas Kakak laluin Prestasi tersebut gitu? Oke Kalau tantangan ya Kalau untuk diseleksi pemuda berprestasi itu gak ada tantangan Tapi kalau untuk menerapkan ataupun kita mengimplementasikan proyek tersebut Pasti ada tantangan Nah yang pertama di Telisik Telisik ini tantangannya kita fokus ke pemuda-pemudi Yang berasal dari keluarga prasejahtera Jadi tantangan mereka terkadang tidak memiliki gadget Ataupun belum mengerti sepenuhnya mengenai aplikasi Zoom Sehingga kita harus benar-benar mentitah mereka dari awal Harus download dulu aplikasi ini Cek dulu kuotanya baru bisa masuk ke sini-sini-sini Nah gitu Jadi kita harus benar-benar mendikte mereka Agar mereka bisa mengakses Telisik tersebut Nah kalau di sedekah laksan atau sedekah laporan keuangan dan desain tadi Tantangannya terkadang Ya kita ini kadang punya Microsoft Excel-nya beda-beda versi Jadi kadang kita sudah desain Sudah kita custom sesuai dengan request-nya Sewaktu kita apply di laptop mereka Gak compatible, gak run gitu kan Jadinya harus adjustment lagi, harus penyesuaian lagi Nah itu kadang yang menjadi tantangan sih Tapi Alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang sangat berarti tantangannya Semua bisa terlewatkan dan pasti ada solusinya Oke berarti Kak Yudin hebat banget ya Persiapan kakak ini mateng banget ya dari awal sampai akhir tadi ya Kak Oke balik lagi nih Kak Ketopik utama kita itu masalah perencanaan karir Dalam berbagai prestasi yang Kak Yudin dapetin itu Gimana sih kak perencanaan karir Kak Yudin itu untuk masa depan nih Kak Apakah prestasi tersebut itu mempengaruhi untuk perencanaan karir Kak Yudin nanti gitu Oke Mungkin kalau untuk prestasi ya Prestasi itu sebenarnya kita harus membangun dulu Kita harus membangun Sejujurnya saya tidak memiliki jiwa prestasi yang menggebu-gebu ya Yang kayak terlalu ambisius tuh enggak Kalau dulu tuh kayak let it flow, mengalir gitu kan Tetapi sewaktu saya menjadi awardee bright scholarship Yang mengharuskan kami tertinggal di asrama Dan semua awardee itu punya prestasi Sehingga timbul iklim kompetitif disitu Timbul atmosfer-atmosfer Kita harus punya prestasi loh Nah dengan bergumul bersama mereka yang punya prestasi banyak Sehingga iklim kompetitifnya itu semakin terasa Nah itulah yang membuat saya tuh harus Aku juga harus lomba loh Aku juga harus punya prestasi loh Nah itu sebenarnya Jadi rencana yang pertama adalah Dimana kita berkumpul Karena itulah yang akan mempengaruhi semangat kita Seperti itu Harus punya semangat dulu yang pertama Setelah kita punya semangat Kita harus sebarkan semangat tersebut ke orang lain juga Bisa mungkin lewat mengajari orang lain Ataupun dengan kontribusi-kontribusi sosial kita Karena lagi-lagi saya punya prinsip Tidak ingin maju sendirian Tapi ingin majunya bersama-sama Seperti itu Jadi saya rasa prestasi yang saya miliki itu Tidak akan berguna Kalau tidak disebarkan ke masyarakat Oleh karena itulah Saya mulai aktif dalam kegiatan kerelawanan Kerelawanan baik dari Proyek pengabdian masyarakat Melalui fakultas Ataupun memang Secara pribadi Seperti itu Nah penting juga ya Untuk teman-teman sekalian Kita tuh punya pengalaman Kegiatan kerelawanan Karena Esensi ya Esensi kegiatan kerelawanan Itu adalah kita bekerja Secara optimal lah Tanpa adanya upah Nah gitu kan Kerelawanan itu kan orang yang bekerja Tanpa adanya upah Sehingga ketika kita punya Track record yang demikian Orang itu akan melihat Oh Dia ini tidak diupah saja Kerjanya optimal Apalagi kalau diupah Jangan-jangan bisa lebih maksimal kerjanya Nah jadi penting untuk teman-teman sekalian Jangan mikirin dulu Upahnya gimana nanti aku harus Press graduate dengan punya gaji 2 digit No Kalian harus perbanyak dulu pengalaman Tentang kegiatan kerelawanan Apa yang menjadi kegelisahan di masyarakat Itu harus dituntaskan terlebih dahulu Ya Sekali lagi Jangan pernah berpikir Untuk maju sendirian Kita harus maju Bersama-sama Ini juga Terinspirasi ya Dari Film The Lion King Jadi Raja Singanya Mufasa ya Benar gak sih Mufasa Di Koreksi kalau salah Mufasa itu ngasih Nasihat ke anaknya Simba Jadi kata Mufasa While others search What can they take A true king Search for what He can give Jadi ketika orang itu Banyak Mencari Apa yang bisa mereka dapatkan Sesosok raja sejati itu Malah berpikir Apa yang bisa mereka Berikan Nah seperti itulah Kurang lebih Yang menjadi perbedaan kita Dengan orang lain Lalu berikutnya Saya juga pernah membaca Buku Generasi Emas Karya Ahmad Rifai Rifan Disana tertulis Bahwa 95% Otak kita itu Mengingat Pelajaran yang kita Ajarkan kepada Orang lain Nah bayangin Anak muda yang Berprestasi Itu punya Kebiasaan Berbagi Pengetahuan Kepada siapa saja Nah jadi inilah Yang semakin Meyakinkan Saya Untuk terus Menggeluti Kerelawanan Untuk terus Menggeluti Kontribusi Untuk terus Menggeluti Dedikasi Karena Berawal Dari sinilah Rezeki saya itu Muncul Karir saya itu Muncul Kok bisa Jadi ini sedikit cerita ya Maaf gak panjang ya Jadi Kalau saya pulang Ke kampung Bulan Ramadhan Itu di Musola Pasti mengadakan Program Penyaluran Dan pengumpulan Zakat Fitrah Seperti itu Nah sebagai Amil Biasanya kan itu kan Merupakan kegiatan Kerelawanan Seperti itu ya Yang tidak Yang tidak diupas Secara formal Dan kerelaan hati Seperti itu kan Karena itu kan merupakan Bagian dari Kegiatan masyarakat Seperti itu kan Menjadi seorang Amil zakat Itu saya tekuni Bahkan hampir Empat tahun Lima tahunan Di situ Ya Dan memang tidak ada Keinginan Untuk mendapatkan Sesuatu yang lebih Itu Hanya untuk Berkontribusi Kepada masyarakat Sampai Pada Tahun 2022 Saya bertemulah Dengan Muzaki Muzaki itu Orang yang Bayar zakat Seperti itu Dia Ngobrol Dengan saya Seperti itu Bagaimana Backgroundnya Dimana Kuliahnya Segala macam Saya menjelaskan Saya kuliah Di akuntansi Berarti Mahir dong Ngitung-ngitung Ya mahir Berarti Mahir dong Microsoft Excel Mahir Mendengar Kemahiran saya Dan background saya Ya akhirnya saya Diajak Beliau Untuk bergabung Di staff keuangan PT. Serasan Segundang Sawit Mas Nah jadi Yang saya tekankan Kepada Rekan-rekan sekalian Satu Tetap berbanyak Kegiatan kerelawanan Karena Kita tidak bisa Tahu Kapan rezeki kita Akan muncul Dari situ Itu yang pertama Yang kedua Branding Membranding diri Itu tidak mesti kita harus Membuat konten kreatif Di Instagram Itu tidak Dengan kita Berbicara kepada orang lain Ajak ngobrol Siapapun Itu bisa membuka Rezeki kita Ajak ngobrol Siapapun Kita harus berani Membuka diri Ya Karena lagi-lagi Rezeki tidak datang Dengan sendirinya Kita harus terus berupaya Seperti itu Nah kurang lebih Itulah Kalau untuk Menuju Ke karir tadi ya Sebenarnya Ya tadi Harus tetap banyak Kegiatan kerelawanan Kontribusi ke masyarakat Ya Karena Impact yang kita berikan Kepada masyarakat itu Analoginya seperti Sistem Tanam tuai Apa yang kita tanam Itulah yang akan kita Tuai Gitu Liza Oke kak Ngomong-ngomong soal Personal branding tadi nih ya kak Gimana kalau penonton itu Ada yang introvert nih kak Mereka Mesti gak percaya diri nih kak Untuk Membangun personal branding tuh Ada gak sih kak Tips and tricknya gitu Untuk memulainya Oke ini untuk yang introvert ya Untuk introvert Sebenarnya Ketika kita Di dalam Suatu keadaan yang Mendesak Itu kan introvert itu kan Suatu keadaan yang Sangat-sangat terdesak Seperti itu ya Itu akan malah memunculkan Jiwa-jiwa kita yang baru Mungkin teman-teman sekalian Pendengar sekalian Pernah menonton Acara apapun itu Film apapun itu Super hero kah Atau film-film kartun Seperti misal Boboiboy Boboiboy itu Kalau dia sudah kewalahan Ya kewalahan untuk Melawan satu lawannya Gitu Atau apa Dia akan timbul karakter baru Unlocking the new character Nah seperti itulah Dalam keadaan terdesak Mereka tuh sebenarnya Sedang berpikir Karakter apa yang akan muncul Nah seperti itu Bagaimana Karakter itu akan muncul Yang mereka harus merenungkan Dan tidak berada Dalam zona nyaman Mereka harus keluar Dari zona nyaman Introvert itu Dan mencoba untuk Saya pasti bisa Karena kalau kita terlalu Nyaman ya Di zona tersebut Kita akan tidak bisa Menemukan Apa karakter kita Yang terbaru Seperti itu Maka langkah pertama Memang harus keluar dulu Dari zona nyaman itu Ya Dalam lingkup terkecil Ya kita mulai bisa Ajarkan kepada diri sendiri Untuk berani Berbicara dengan keluarga Berani berbicara Dengan teman Seperti itu kan Banyak mengikuti Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Mengumpulkan banyak orang Di masyarakat Kalau ada kegiatan-kegiatan Misal ada Tujuh belasan ya Bergabung Jangan mendem di rumah Jadi kan kita mulai Bisa berbicara Ya Dari situ kita mulai Bisa mempromosikan diri sendiri Oh Iya kemarin Saya kuliah disini Gitu kan Saya pernah ikut Organisasi ini Oh Bisa kerjasama dong Nah itu kan Bisa memunculkan Satu kolaborasi yang baru Dan bisa mendatakan Rezeki untuk kita Jadi cobalah untuk Keluar rumah Berbicara dengan siapapun Tukang sayur kah Tetangga kah Siapakah Kita tidak pernah tahu Ya Dimana rezeki kita bisa muncul Dan apa karakter baru kita Yang bisa muncul Seperti itu Karena lagi-lagi Dalam keadaan terdesak sekalipun Ya Jika kita mau berubah Akan muncul Karakter baru Dalam diri kita Mungkin kita bisa belajar Dalam Dari Pandemi COVID-19 Ya Membuat semua orang itu Terhimpit Baik dalam segi ekonomi Pendidikan Dan lain-lain Tapi Kehimpitan tersebut Malah membuat kita menjadi kreatif Yang seharusnya tadi Orang-orang Kerja ke Perusahaan yang harus fisik Lewat online Seperti itu kan Yang tadinya kita sekolahnya Harus datang ke sekolah langsung Lewat atap muka Via zoom Seperti itu Nah itu membuat jiwa-jiwa kita Semakin kreatif Jadi sebenarnya Situasi-situasi yang mendesak Itu malah memunculkan Karakter kita yang baru Nah Malah memunculkan Keterampilan kita yang baru Jadi Bagi yang sekarang mungkin Sedang dalam keadaan terdesak Dalam situasi-situasi yang Ya Tidak kita inginkan Cobalah untuk berpikir Ya Dan itulah Kesempatan emas kita Untuk memunculkan Karakter baru Dalam diri kita Jangan sia-siakan Kesempatan itu Jadikan kelemahan Sebagai ajang Batu loncatan Untuk memunculkan Karakter baru Dalam diri kita Itu Riza Oke jadi Teman-teman semua ini Jangan Jangan pernah takut ya Untuk keluar dari zona nyaman ya Betul Bisa dimulai dari lingkupan Yang kecil dulu ya Kak Biar berani gitu Oke keren banget ya Kak Jawaban-jawaban dari Kak Eugene ya Oh iya Dan juga selain prestasi nih Kak Ada nggak sih hal yang Memotivasi diri kakak ini untuk Ketika kakak lagi down Atau lagi ada masalah nih Kak Biar kakak terus semangat Menghadapi Biar terus melangkah gitu Yang bisa buat kakak tuh Bisa sampai di titik sekarang ini nih Kak Kalau berbicara mengenai motivasi Jelas motivasi yang utama adalah Orang tua Karena lagi-lagi Kita dibesarkan hingga saat ini Karena peran besar orang tua Orang tua yang semakin tua Seperti itu kan Harapan mereka semakin besar Namun apabila tidak diiringi dengan semangat kita Itu akan menjadi kesenjangan Akan ada gap nantinya Akan ada gap nantinya Jadi kalau lagi down Saya akan terus mengingat Ada orang tua yang harus selalu dibanggakan Ada adik yang nantinya harus dibesarkan Ya Ada harapan orang tua yang harus diwujudkan Jadi sekali lagi ingat itu Pengorbanan untuk menjadi EO yang saat ini tuh Bercucuran air mata Dan saya saat mengetahui itu Bercucuran air mata Banyak sekali Pahit getir kehidupan Sehingga Kalau saya mau Flashback ke belakang Ya Saya tidak boleh down Kalau saya down Saya tidak akan jadi apa-apa nantinya Saya akan tetap menjadi Anak dosun yang tidak ada apa-apa Seperti itu Padahal saya punya mimpi besar Jadi Kalau kita punya mimpi yang besar Tapi itu usaha kita kecil Maka akan menjadi mimpi selama-lamanya Tapi kalau kita punya mimpi besar Usaha besar Itu akan terwujud Ya Itu mungkin bisa jadi Motivasi juga untuk teman-teman sekalian Ya Itu Liza Oke berarti orang tua itu penting banget ya Apalagi doanya ya Betul Nah Selain Kakak motivasi dari Berproses tadi Kakak itu dibantu oleh tutor Gak atau otodidak sendiri nih Kak belajarnya Oke Kalau untuk Belajar itu Pasti ada tutornya Pasti ada tutornya Namun ada beberapa hal yang memang Otodidak Seperti itu Karena memang Saya belum menemukan Siapa tutor yang bisa Mendampingi saya Waktu itu Sama seperti desain Jadi mahir mendesain Dengan segala prestasinya itu Itu otodidak Ya Saya belajar sendiri Waktu itu dikarenakan Ada tugas dari dosen Yang mengharuskan Ada edit video Seperti itu Namun tidak ada anggota Yang bisa Mahir edit video Bahkan mereka menyarankan Sudahlah kita Joki Itu ya Kita upah jasa orang lain Untuk membuat video Di scroll-scroll Medsos Oh ada aplikasi namanya Kanva Yang bisa editing video Kenapa kita coba Kanva Nah itu Ternyata Kanva Bukan cuma edit video Waktu itu Banyak hal Untuk membuat Paparan Untuk membuat Poster Infografis Dan lain-lain Wah ini bisa jadi Ajang Untuk saya Untuk mengembangkan lagi Keterampilan di bidang Mendesain Wah ternyata Ya benar Kita eksplor sendiri Otodidak Belajar lewat Youtube Belajar lewat Media sosial Yang berseliweran Mengenai Kanva Itu sangat membantu Seperti itu Itu untuk Solusi untuk orang-orang Yang belum menemukan tutor Jadi manfaatkan Media sosialmu Untuk mengeksplor Hal-hal yang ingin Kalian pelajari Karena kan Algoritmanya Media sosial Kan seperti itu Kita mau apa Pengen apa Bahkan baru terbesit Di hati pun Dia sudah bisa menampilkan Apa yang kita inginkan Kan gitu kan Nah jadi Mengoptimalkannya Seperti itu Ya Jadikan Gawainya menjadi tutor Memang kalau Seandainya belum Punya tutor Seperti itu Kalaupun sudah punya tutor Itu lebih baik Bahkan ya Liza perlu tahu Bahwa Tutor Saya itu Orang yang disabilitas mental Ya Saya perlu katakan ini Saya tidak memandang Orang itu Apakah dia punya Kekurangan Atau enggak Saya tidak memandang itu Tutor saya itu Disabilitas mental Jadi kalau Jadi Disabilitas mental itu Dia kalau ngomong itu Agak lambat Dan kalau Berbicara itu Matanya agak seliweran Tapi saya meyakini Dia punya potensi Dan saya harus Serap Potensi itu Ya Saya tidak memandang Apa kekurangan mereka Atau kekurangan Tutornya Tapi saya akan Serap ilmunya Seperti itu Jadi belajar Dengan siapapun Belajar dengan Kapapun Belajar dengan Dimanapun Dan belajar itu Kapanpun Seperti itu Oke berarti Kayu ini keren banget ya Enggak memandang orang itu Dari kekurangannya ya Kak Berarti kita tuh Harus mencari kelebihannya dulu ya Kak Dari orang itu Terus kita serap ilmunya Dan juga teman-teman semua Yang main media sosial Jangan pernah males untuk Cari yang bermanfaat ya Kak Mencari otodidak sendiri nih Jangan cuma scroll-scroll aja ya Kak Oke Dari apa yang udah Kak Yudin hadapin nih Kak Persiapan karir dan prestasi ya Kak Boleh nih Kak Diberi sedikit Kata Karir dan prestasi Menurut pandangan Kak Yudin itu apa sih Kak? Karir dan prestasi ya Jadi Setelah banyak sekali Meniti Berbagai pengalaman Berbagai proyek Saya semakin kesini Semakin sadar Bahwa Apa yang kita lakukan Itu harus benar-benar Bermanfaat Untuk orang lain Seperti itu Misal nih Saya kan sekarang jadi Ketua Laziswaf Yesan Salam Insania Yang juga membuka Proyek Sosio Prenyer Di sebuah kor Kabupaten Banyu Asin Misal Seandainya saya Itu Self-oriented Hanya berorientasi untuk Oh ini mendatangkan profit Masyarakat disana Tidak merasakan Seperti itu Mereka Sebagai SDM saja Tapi kalau mereka itu Dilibatkan Kita punya pemikiran People-oriented Ya Sosial-oriented Itu kita akan maju Bersama-sama Misal saja Kita tetap Self-oriented Kita ajak ngobrol Diskusi mereka Tidak akan nyambung Pak kita mau diskusi Keuangan Pak Gimana ya Pak kita Mau ngining-ngining ini Aduh Pak saya gak sampai Lungunya Nah gitu Itu karena apa kan Kita self-oriented Coba kalau kita People-oriented Sosial-oriented Kita libatkan mereka Akhirnya mereka paham Akhirnya mereka paham Kita belajar sama-sama Akhirnya kita maju sama-sama Memahami sama-sama Ya gitu kan Kita gak akan beban sendirian Mengerjakan itu sendirian Kita ajak masyarakat sama-sama Berbagi tugas Seperti itu Nah lagi-lagi Prestasi dan karir Itu tujuannya harus Bermuara pada Pembangunan nasional Dari mana kita Ngomongin pembangunan nasional Kita kembangkan dulu Kita berdayakan Masyarakat Masyarakat di sekitar kita Karena semakin sini Saya semakin sadar Gitu Berkumpul dengan Teman-teman yang punya Akademisi baik Seperti itu ya Berkumpul dengan Orang-orang yang punya Pemikiran Hebat Itu mereka tuh Gak berbicara mengenai Uang dan rupiah Tapi mereka tuh berbicara Mengenai Bagaimana Indonesia ini Kedepannya Gitu Kalau kita terus-menerus Memperjuangkan diri sendiri Bagaimana mereka yang Berada di daerah 3T Bagaimana mereka yang Berada di bawah Garis kemiskinan Tetap di garis kemiskinan Jadi kita Yang punya potensi besar Ini Harus mau terjun Ke masyarakat Harus tahu Lapangan bagaimana Harus punya rasa untuk Saya harus bantu masyarakat Dengan kemampuannya Masing-masing Dan harus dengan Memberikan uang Mendengarkan Keluh kesah mereka Menginspirasi mereka Itu juga bagian penting Ya Dari bagaimana Kita berkontribusi Karena saya semakin yakin Pekerjaan itu Tidak hanya Untuk profit oriented Tapi sebagai Sosial oriented Jadi jangan sampai Kita maju sendirian Tapi kita harus Maju bersama-sama Karena kan Kita kan ada visi Indonesia emas 2045 Gitu Jadi untuk Generasi muda Kita sama-sama Ya Untuk Berkontribusi Dengan apapun Yang kita miliki Ke masyarakat Sekecil apapun Bahkan saya sering bilang Di beberapa acara webinar Jangan Bingung-bingung Memikirkan Bagaimana sih Kita mau berkontribusi Untuk masyarakat Gitu Ajarkan Membaca Menulis Dan menghitung Untuk generasi Muda di sekitar kita Bahkan terkadang Kita itu gak peduli Dengan adik kita sendiri Adik mau nanya PR Udah buka aja google Googling sendiri Padahal kita itu Punya peran disitu Dimulai dari situ Peran terkecil kita Dalam keluarga Seperti itu Ajarkan Generasi muda itu Hal-hal yang bagus Karena itu Menjadi investasi Di masa depan Jangan kalian Anggap remeh itu Itu punya Impact yang sangat besar Jangan anggap remeh itu Kalau kita Menemukan Saudara sebang Saudara-saudara air Yang tidak berdaya Bantulah mereka Dengarkan Keluh kesah mereka Kadang-kadang mereka itu Cuma pengen curhat Karena saya Kemarin Tahun 2023 Awal jantung 2023 Saya itu pengabdian Di desa Komodo Entity Disitu Jadi Bareng sama Masyarakat Itu kan Nggak pakai pakaian Pakaian informal Pakai color Pakai kaos gitu kan Bersama Melebur bersama masyarakat Gimana pak bu Di sana stuntingnya tinggi Masalah mengenai stunting Tinggi Jadi mereka Iya anak saya Ini Punya stunting Seperti itu Kita kasih solusi Karena kita juga Ada tim kesehatan Jadi kita kasih solusi Mereka tuh pengen Didengar loh Keluh kesahnya Kita sebagai generasi muda Harus membawa solusi Untuk mereka Nah itu Jadi Saya semakin yakin Bahwa Prestasi Dan karir itu Jangan hanya Self oriented Tapi juga harus Social oriented Kalian Generasi muda Coba temui Desa-desa Di sekitar kalian Kalian pasti akan terharu Mendengar apa masalah mereka Dan kalian pasti akan tergugah Untuk membantu mereka Nah seperti itu Liza Keren banget ya kak Jadi kita nih Jangan mau Berjalan sendiri ya kak Harus melangkah bersama-sama nih Semuanya Nah Dan juga kak Ini keren banget ya Dari tadi keluar kota terus nih ya kak Prestasi-prestasinya itu Terus Dari Oke bentar kak Sorry Mbak Liza sendiri Ini semester Aku semester 2 Naik 3 kak Semester 2 naik 3 Kemarin dari SMA Kemarin SMA 5 Palembang Oh SMA 5 Palembang Pasti Sangat berprestasi Mas kita ini Aduh Oh iya kak Aku tadi kan denger jawaban kakak ini Kakak ini aktif banget ya kak Di organisasi dan relawan ya kak Boleh gak sih kak Tips and triknya Membagi Jadwal Dari organisasi Terus Kakak mencapai prestasi Dan akademi kakak itu Biar gak Terganggu gitu kak Oke Biasanya saya akan membagi menjadi Tiga waktu utama Yakni Senin sampai Kamis Jumat Dan Sabtu Minggu Senin sampai Kamis Dari jam 7 Sampai jam 12 Itu untuk Waktu akademik Tidak boleh ada yang mengganggu itu Rapat organisasi Kumpul Organisasi Apapun itu No Jadi fokus akademik Selama 4 hari Jam 7 Sampai jam 12 Dari jam 12 Sampai jam 13 Kita isoma Dari jam 14 Sampai 15 Kita akan gunakan Untuk waktu-waktu Yang sifatnya itu Relax Entah itu Berkumpul dengan organisasi Teman-teman organisasi Berdiskusi Dan lain-lain Waktu 15 16 Atau 15 Ke 17 Itu kita gunakan Untuk bersosialisasi Dengan masyarakat Biasanya saya akan gunakan Untuk senam bersama Kawan-kawan Atau cuman cuap-cuap Biasa dengan masyarakat Ngobrol-ngobrol Biasa itu penting Nah dari jam 6 Sore Sampai jam 7 Malam Kita akan gunakan Untuk istirahat lagi Dari jam 7 Sampai seterusnya Sampai jam 11 Malam Biasanya Itu akan saya gunakan Untuk waktu pengembangan diri Entah mengikuti pelatihan Entah mengikuti webinar Ataupun lain-lain Sebagainya Seperti itu Termasuk Membuat lomba-lomba Seperti itu Mempersiapkan desain Mempersiapkan esain Mempersiapkan untuk olimpiade Itu di waktu malam Nah biasanya Kalau di hari Jumat Itu biasanya agak lenggang Disitulah yang saya akan Banyak gunakan Waktu saya Untuk mengeksplore Program-program Apa ini yang bisa saya ikuti Wah ada kegiatan relawan Ini ikut Nah gitu Jadi waktu Jumat itu Biasanya Waktu yang saya gunakan Untuk mengeksplore Karena waktu Jumat itu Waktu untuk kerjanya Sangat sedikit Sampai jam 11 kan Jadi kita punya Waktu yang cukup banyak Untuk mengeksplore Hal-hal produktif Apa yang bisa kita Lakukan Di hari Sabtu dan Minggu Ini biasanya Waktu yang sangat tepat Untuk berorganisasi Ataupun Untuk pengembangan Diri lainnya pun boleh Nah jadi itu cara saya Membagi waktunya Sehingga tidak ada Yang mengganggu Satu sama lain Bahkan ketika Ada yang Bentrok Seperti itu Ya Saya akan tahu dulu Apa prioritasnya Ya Apa prioritasnya Setelah tahu prioritasnya Ya ini akan dikesampingkan Seperti itu Bukan berarti kita akan Menunda pekerjaan Tidak Tapi kan kita kesampingkan dulu Gitu Kita harus tahu prioritas Baru kita kerjakan Apa yang menjadi Prioritas berikutnya Bila perlu Kalau itu pekerjaan Yang sifatnya itu Bisa dikerjakan Melalui daring Ya kita multitasking Biasanya Jadi kadang Dua laptop Ini isinya webinar semua Jadi jangan sampai Ketinggalan webinar yang ini Yang ini juga Kita tidak mau Ketinggalan partisipasi Jadi dua-dua Kadang juga Sambil Sambil nge-zoom kuliah Sambil ikut Ngelomba desain Jadi disambil-sambil seperti itu Karena Lagi-lagi Biasanya generasi muda ini Tidak mau kehilangan kesempatan Jadi Mau ikut semua Karena Bisa membelah diri Jadi amuba Jadi terpaksa Membelah kegiatan Gitu kan Kita manfaatkan Gadget-gadget kita itu Untuk memperkaya Value kita Nah gitu Liza ya Oke Kayaknya Jadwal Kak Yujin ini Tersusun banget ya Kak Teman-teman semua boleh nih Tips-tips dari Kak Yujin tadi itu Jatet Apalagi mahasiswa baru nih ya Kak Yang mau aktif di organisasi Akademik Terus Mau webinar-webinar gitu ya Kak Oke Sebagai penutup nih Kak Kakak ada gak sih Pesan dan Pesan dan kesan Untuk seluruh penonton Atau mungkin Quote of the day nih Kak Mengenai Perencanaan karir Dan prestasi Yang perlu Saya sampaikan Kepada pendengar Rekan-rekan sekalian ya Kita harus Terus bersemangat Membangun Masa depan Ingat Bahwa Diri kita ini Bukan Dilahirkan Untuk hadir Begitu saja Namun Untuk Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Baik itu Permasalahan diri kita Maupun Permasalahan di sekitar kita Seperti halnya Sebuah Coach dari Benazir Butoh Presiden Perempuan pertama Di Iran Dia mengatakan bahwa Kapal itu Dibuat Bukan untuk Ditambatkan Di Nermaga Tapi kapal Dibuat Untuk Menghajar Dan Membelah Lautan Nah Begitu juga Dengan kita Kita Jangan mau Hadir di dunia ini Cuman Hadir-hadir Begitu saja Tapi kita Dipersiapkan Kita ini dipersiapkan Untuk menjadi Pemimpin Di muka bumi Untuk Menyelesaikan Berbagai masalah Dan Untuk Menghadapi hal itu Kita harus punya Bekal yang banyak Ya Dan Bekal itulah Yang akan Menuju Membawa kita Menuju Suatu pencapaian Mampu Menyelesaikan Berbagai masalah Tadi Ya Kalian Sebagai generasi muda Bahkan kita ya Masih muda lah Saya ini ya Kita sebagai generasi muda Itu harus Mau Merelakan Waktu Istirahat Ini penting Ya Penting Merelakan Waktu istirahat Kita Untuk hal-hal Yang produktif Jadi jangan Kalau minggu pagi Itu tidur Jangan tidurnya itu Jam 8 Jam 9 Kita harus Mau merelakan Untuk apa Untuk membangun value Kita harus Habiskan masa muda kita Untuk hal-hal yang Produktif Kalau sudah tua Jangankan Mau yang produktif Berjalan saja Lemah Ya Apa-apa Sakit Lindung Gitu kan Makan saja Tidur 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 Banyak-banyak Hal produktif Ya Karena Belum tentu Itu bisa kita lakukan Di masa tua kita Jadi Perbanyak bekal Di masa muda Agar kita Menikmati Masa tua kita Gitu Oke Berarti teman-teman Harus bangkit Dari zona nyamannya Terus Rela Menghabiskan Waktu Istirahatnya Ya Harus produktif Walaupun di hari minggu Harus produktif Teman-teman Semua Oke Gimana Udah puas Belum sama Jawaban-jawaban keren Dan Menginspirasi dari Kak Eugene ini Tepuk tangan dulu dong Para penontonnya Oke Gak kerasa ya Kak Kita udah di penghujung podcast nih Kak Gak kerasa Oke Kak Eugene Terima kasih banyak ya Kak Eugene Udah meluangkan waktunya Untuk hadir di acara Perdana podcast Diksi nih Kak Perdana loh Semoga seperti harapan kita semua nih Kak Obrolan kita ini di episode kali ini tuh Bisa impactful bagi yang mendengarkan ya Kak Dan untuk kawan-kawan Ustri semuanya Terima kasih udah dengerin podcast kita kali ini Jangan lupa nantikan podcast Diksi yang Akan datang Dan yang pastinya akan bermanfaat bagi kita semua Dan jangan lupa juga dengerin podcast kita Boleh nih podcast kita di-share ke media sosial kalian Biar makin banyak yang mendengarkan podcast Diksi Oke terima kasih Kak Eugene atas waktunya Oke selamat datang ya Riza Ustri Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.